KADES KEPALA DESA KADES tersebut kedapatan mengantarkan anaknya, Chandra alias Ujil, menggunakan mobil siaga desa menuju Jakarta. Namun, polisi berhasil mencegatnya saat melintasi jalan tol Kali Kangkung Semarang pada Kamis Dinihari. Saat ini, Chandra telah ditetapkan sebagai tersangka bersama tiga pelaku lain. Sementara polisi masih mendalami peran dari sang KADES dalam kasus ini. Adapun, peristiwa pengeroyokan ini menimpa seorang pemuda bernama Zaidul Mutakid. Awalnya, Chandra dan teman-temannya sedang minum di sebuah kafe di Kecamatan Banjaranjo pada Jumat malam. Namun, sejumlah warga dari desa Sumberjo tiba-tiba mendatangi Chandra hingga perujung Cekcok. Korban yang saat itu datang untuk melerai justru menjadi sasaran pengeroyokan. Zaidulik kabarkan mengalami kritis seusai dikeroyok dan kini dirawat di rumah sakit di Semarang. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!